Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Imam Sudarizki ya marilah kita bareng-bareng belajar bersama mengambil manfaat pelajaran yang terkandung dalam sebuah kisah yang berjudul Ria Membinasakan Ibadah Ria Pamer ingin dilihat ingin dipuji dan ingin-ingin yang lainnya ya pada intinya ingin dilihat supaya orang-orang memuji dianggap baik lah gitu lah ya jadi pada suatu waktu ya ada seorang ahli ibadah membaca Al-Quran membaca surat Toha ya salah satu surat di dalam Al-Quran Al-Quran itu ada banyak surat ada 114 surat dan salah satunya adalah Toha ya dan dia membaca membaca surat Toha itu sedangkan rumahnya berada di samping jalan raya setelah membaca selesai dia merasakan amat ngantuk sekali ya si ahli ibadah itu setelah membaca surat Toha dia merasa ngantuk banget hingga ia tidak mampu menahan rasa ngantuk itu dan lalu ia tertidur dan dalam tidurnya itu dia bermimpi melihat seorang laki-laki turun dari langit membawa senaskah Al-Quran lelaki itu pun datang menemuinya dan segera membawa kitab suci itu di depannya dibukalah surat Toha dan dibaliklah halaman demi halaman untuk tatapan si ahli ibadah itu ya dan si abin ahli ibadah itu melihat setiap kalimah surat itu dicatatkan 10 kebajikan 10 kebaikan sebagai pahala atas bacaannya kecuali satu kalimat saja yang catatannya dipadamkan lalu katanya demi Allah sesungguhnya telah aku baca seluruh surat ini tanpa meninggalkan satu kalimat pun tetapi kenapakah catatan pahala untuk kalimat ini dipadamkan lelaki itu berkata benarlah engkau seperti katamu itu engkau memang tidak meninggalkan kalimat itu dalam bacaanmu tadi malah untuk kalimat itu telah kami catatkan pahalanya tetapi tiba-tiba kami terdengar suara yang menyeru dari Allah Arsh ya dari Allah Arsh padamkan catatan itu dan gugurkan pahala itu maka sebab itulah kami segera memadamkannya si Abid pun menangis dalam mimpinya itu dan berkata kenapakah tindakan itu dilakukan ya jawabnya itu semua karena engkau sendiri ketika membaca surat toha itu seorang hamba Allah melewati jalan di depan rumahmu engkau sadar hal itu lalu engkau meninggikan suara mengeraskan suara mengeraskan bacaanmu supaya didengar oleh hamba Allah itu ya kalimat yang tiada catatan pahala itulah yang telah engkau baca dengan suara tinggi itu sudah kamu pamerkan ya dan si Abid pun terjaga dari tidurnya dan seraya meminta ampun kepada Allah astagfirullahal azim astagfirullahal azim astagfirullahal azim sungguh licin virus ria menyusup masuk ke dalam kalbuku dan sungguh besar keselakaannya dalam sekelip mata saja ibadahku dimusnahkannya benarlah kata alim ulama serangan penyakit ria atau ujub boleh membinasakan amal ibadah seorang hamba Allah selama 70 tahun ya jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah ini adalah mencoba untuk selalu menghindarkan diri dari ria jangan pamer jangan sumah jangan ingin didengar kebaikan gitu ya jangan pamer jangan pamer supaya niatan dipuji disangka baik pokoknya digitu-gituin lah ya tapi kalau niatnya untuk ditiru ya untuk ditiru ya gak apa-apa tapi tetap ada yang berkata bahwa pahalanya tetap hilang tapi ia akan mendapatkan pahala lagi dari apa yang telah orang itu tiru ya ya tapi cobalah untuk menghindarkan diri dari ria dari pamer ya karena ria itu sangat halus sekali halus sekali ya ria diibaratkan seperti batu ya batu dimana batu itu berisikan di permukanya ada banyak sekali debu namun debu itu hilang seketika ketika hujan turun dari langit sebegitulah ria pengaruhnya ketika kita beribadah sebanyak apapun ibadah kita bacaan quran banyak tapi kita malah ria pamer ya kita membaca quran banyak dengan niat supaya si itu mengerti saya pinter bacanya pinter lagunya banyak rajin gitu jangan ya berusaha untuk memperbaiki niat yang memperbaiki niat selagi bisa dan selagi ada waktu perbaikilah yang ada perbaiki hindarkanlah diri dari sifat-sifat terselah mulai dari sekarang jangan dinanti-nanti karena bisa jadi kita akan segera mati jangan dientar-entar karena tidak tahu kita kapan akan terlantar ya aja di engkongkong bako burung kosedo ya cepat-cepatlah untuk berubah untuk mengambil kebaikan ya untuk kebaikan cepat-cepat melakukan untuk kejahatan cepat-cepat meninggalkan jangan letakkan dirimu di dekat tempat kejahatan tapi masukkanlah dirimu langsung ke dalam tempat kebaikan jangan tanggung-tanggung ya hindarkanlah dirimu dari dia hindarkanlah diriku juga bukan hanya kamu tapi semuanya madalah kita bareng-bareng bersama-sama untuk belajar memperbaiki hati memperbaiki hati dari harapan-harapan yang sangat tidak patut untuk kita lakukan ya berharap berharap kepada Allah ya karena Allah sebaik-baiknya pengharapan ya siapa yang berharap kepada manusia sama saja menumbuhkan bibit-bibit kecewa dalam hatinya ya karena manusia tidak bisa apa-apa kok diberi harapan berharap berharap kepada Allah yang maha kaya maha bisa maha pintar dan maha-maha segalanya kusi Allah ya mencoba supaya beramar dalam keadaan ikhlas mencoba gak apa-apa gagal mencoba gagal mencoba gagal mencoba mencoba terus jangan salah jangan takut jangan malas ya selalu mencoba selalu mencoba miskipul kegagalan masih menyelimuti kita mencoba mencoba dan mencoba jangan pelihara ria mencobalah untuk ikhlas mengharap rida Allah lillahi ta'ala ya semoga apa yang kita bareng-bareng belajar ini bisa bermanfaat ya bisa mengubah kita lebih baik daripada sebelumnya menghindarkan kita dari sifat-sifat ria dan sifat tercelak lainnya dan mengisi kita hati kita hidup kita dengan kegiatan yang baik dengan sifat-sifat yang mulia yang Allah pasti suka Allahumma amin apabila banyak tutur katanya salam wa'idhi taufiq wa'l-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati